Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Azmi Aslinya sebenarnya saya dari Sumeneb, Madura Cuma sekarang domisili di Kota Malang, Jawa Timur Indonesia Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gurunda kita bersama Haji Deni Afrianto yang sudah memberikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa kepada kami di Gurub ini Kemudian terima kasih juga kepada seluruh admin yang sudah membimbing kami selama berada di grup KEM Sarawak ini Mudah-mudahan amal baik kalian semuanya diterima oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Saya sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan grup yang sangat mulia dan luar biasa ini Dan saya meyakini ini bukanlah kebetulan saya ada di grup ini Tapi insya Allah ini adalah karena petunjuk dari Allah SWT Saya bilang begitu karena yang pertama memang sebelum saya bergabung di grup ini Salah satu amalan harian saya adalah membaca sholawat Cuma sebelumnya saya tidak pernah menghitung secara pasti berapa setiap harinya saya membaca sholawat Kemudian yang kedua Saya bilang ini adalah petunjuk Allah Karena sebelum bergabung dengan grup ini Kebetulan saya suka dengan foto-fotonya Habib Mundir Al-Musawwa Saya lihat profilnya di Youtube Sehingga sedikit banyak saya menjadi tahu tentang siapa beliau Allahumma filahu warham hu wa afihi wa afwan hu Dan saya merasa kaget Ternyata begitu materi di grup ini dimulai Ternyata sholawat yang diamalkan adalah sholawatnya Habib Mundir Ya Allah saya kemudian langsung terkejut Dan meyakini betul bahwa ini betul-betul murni karena petunjuk dari Allah Sehingga saya berada di tempat ini Ada banyak ilmu yang saya dapatkan di grup ini Cuma yang paling penting adalah Telah berhasil menghilangkan kegalauan saya selama ini Terkait dengan metode membaca sholawat Karena yang selama ini saya ketahui Dari berbagai materi-materi yang ada di Youtube itu Rata-rata intinya yang penting baca sholawat sebanyak-banyaknya Nah saya salah satu kegalauan saya pada waktu itu adalah Apakah membaca sholawat itu harus berkirim fatihah kepada orang yang memberikan sholawat Termasuk juga apakah hajatnya disampaikan sebelum atau sesudah membaca sholawat Alhamdulillah dengan bergabung di grup ini Saya menjadi tahu Bagaimana metode atau tata cara dan niat Dalam membaca sholawat Sehingga itu sangat bermanfaat bagi saya Tentunya juga untuk yang lainnya Kemudian begitu ada materi awal Bahwa bagi peserta yang mencapai 10.000 Dalam sehari selama 3 hari berturut-turut akan dimaksudkan ke grup khusus Atau VIP Maka kemudian pada saat itu juga Saya langsung menguatkan niat bahwa Sejak hari pertama Sholawat saya minimal 10.000 Dan Alhamdulillah Itu bisa tercapai Ya tidak bangga sih Tidak bangga karena banyak saudara-saudara lain yang Angkanya jauh di atas itu Ada yang 20.000 lebih Ada yang 60.000 lebih Dan seterusnya Ya kita doakan bersama Mudah-mudahan kita semuanya Istiqomah Di dalam membaca sholawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Amin ya Rabbul Alamin Kemudian selanjutnya perlu juga sedikit saya sampaikan Tentang cara saya Dan tentu semua orang punya cara yang berbeda Bagaimana Bisa mencapai Bacaan sholawat seperti itu Ya pertama adalah Tentu sesuai dengan materi yang Sudah diberikan Yaitu pertama adalah Memperkuat niat Memperkuat niat dan juga Harus mengetahui terlebih dahulu Apa keutamaan dari Membaca sholawat Kalau itu kita dalami dan kita fahami Maka insya Allah Kita akan Bersemangat di dalam Membaca sholawat Kemudian Sebelum saya juga Gabung di grup ini Saya itu pernah berhitung Berhitung Iseng-iseng sih sebenarnya Kalau hanya membaca sholawat jibril 100 kali Itu hanya membutuhkan waktu 1 menit Jadi kalau misalnya target kita adalah 1000 sholawat Maka kita hanya membutuhkan waktu 10 menit Jadi sangat-sangat Teramat sangat-sangat sebentar Gitu ya Sangat sebentar Jika dibandingkan dengan Waktu kita yang 24 jam Kalau kita mau 10 ribu Maka kita hanya membutuhkan Waktu 110 menit Maaf ya Sambil ada suara tarhim Kan ini waktunya Waktu sholat zuhur Dan khusus untuk Membaca Seribu kali Sholawatnya Habib Mundir Kalau saya Setelah pribadi Itu mesti saya baca Setelah maghrib Setelah ngaji Mariam dan Yasin Itu biasanya saya lanjutkan Dengan membaca sholawat Dan ternyata Sebelum Isya Itu sudah bisa mencapai seribu Nah sehingga Saya coba Dari pengalaman hari pertama itu Malam itu Coba saya maksimalkan Sampai sebelum tidur Itu ternyata bisa sampai 2 ribu sholawat Kemudian Pada malam-malam berikutnya Saya coba lebih maksimalkan lagi Ternyata Sejak habis maghrib Sampai sebelum dengan tidur Itu bisa sampai 3 ribu sholawat Jadi kalau malam Itu rata-rata saya Di antara Angka 2 ribu Dan 3 ribu sholawat Nah kemudian Paginya Itu mesti selalu Saya target Sebelum duhur Atau maksimal duhur Itu sudah 10 ribu sholawat Nah ketika Saya sudah Mencapai angka itu Maka saya sudah Agak tenang Agak tenang Dalam artian Lebih santai Dan kemudian Saya alihkan dengan Bacaan-bacaan yang lain Karena memang sebelum Saya bergabung di grup ini Sebenarnya Dua amalan utama saya Adalah istiufar Dan sholawat Biasanya Tahajud itu Saya isi dengan Istiufar Subuh sampai dengan duhur Itu saya masih istiufar Dari duhur sampai menjelang tidur Waktu malam Itu biasanya Saya isi dengan Membaca sholawat Nah sejak saya bergabung Di grup ini Jadwalnya saya ganti Intinya full sholawat dulu Sampai sepuluh ribu Habis itu Baru Saya Kembali membaca Istiufar Dan alhamdulillah Selama saya berada di grup ini Target-target itu terpenuhi Misalnya malam Itu bisa sampai Dua ribu Sampai Tiga ribu Sholawat Kemudian kalau siangnya Mesti Maksimal duhur Itu sudah bisa Sepuluh ribu Sehingga Asar Itu tasbih saya Mesti sudah saya reset Sudah saya foto Saya reset Karena sudah Di angka sepuluh ribu Lebih Persiapan untuk Selawat Di hari berikutnya Saya kira itu Ini adalah pengalaman Yang sangat luar biasa Bagi saya Karena ada suara tarahim Jadi saya Hentikan terlebih dahulu Pastinya suara saya Agak sedikit Terganggu Sekali lagi Terima kasih Kepada Burundah kita Haji Denny Afrianto Dan juga kepada Semua admin Dan kepada Semua Peserta Di grup Kem Sholawat ini Marilah kita tetap Saling mendoakan Mudah-mudahan Kita semuanya Istiqomah Di dalam Bersolawat Kita diberikan Kesehatan lahir batin Dosa-dosa kita Diampuni Dosa-dosa orang tua Kita diampuni Dosa-dosa Keluarga besar kita Diampuni Dan Pada hari Kiamat kelak Kita semuanya Mendapatkan Syafaat Dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Wabarakatuh Dari kanjeng Dari kanjeng